Pengurus persatuan judo seluruh Indonesia PJSC Kota Bogor saat ini tengah fokus pada regenerasi atlet yang sengaja diperciapkan untuk Powerprop Jabar 2026. Metode pembinaan khusus bagi para judoka ini, junior ini sudah dilakukan secara berjenjang dari berbagai kategori usia. Karena pada Powerprop 2026 mendatang, kategori junior akan mempertandingkan 10 nomor pertandingan. Berbicara prestasi, cabang olahraga judo Kota Bogor sendiri kerap kali menjadi juara umum pada peralatan olahraga bergensi Sutan Hapasundan, baik itu di Porda 2018 hingga di Powerprop Jabar 2022 lalu. Target mempertahankan peringkat juara juga kembali disituskan pengurus di Powerprop Jabar 2026 di mana Kota Bogor sebagai tuan rumah. Judo sendiri, untuk 2026 kita per 2022 Januari sudah mulai melaksanakan program pelacat. Karena kan judo ada nomor junior, jadi kita lebih menguatkan di nomor-nomor junior ini. Karena junior ini ada kurang lebih 10 nomor. Kita minimal mengambil setengah. Bukan melupakan yang senior, yang senior kita sudah anggap mereka sudah terbiasa dengan iklim kompetisi tinggi, karena mereka tergabung di Pelatapol, bergabung di Pelatapol. Otomatis program latihan mereka sudah tinggal kita konversikan dengan pelatang maupun dengan pelatang poin. Justru, sumper utama kita adalah di junior ini. Karena nanti di Pordop itu ada banyak junior kita yang akan pindah ke senior. Makanya junior-junior yang ada ini untuk melatihsi tim junior karena ada 10 nomor. Dari Kota Bogor, CP Suryadi melaporkan.